TELANJANG DI DAPAN CERMIN AAN MANSUR Aku berdiri di depan cermin, telanjang dan mencari yang intim, dari seluruh yang tiba-tiba asing dan liar. Rambutku hujan atau komet di langit malam. Rahang persegiku mahir menakut-nakuti tangan, tangan pencari yang lemah lembut. Mereka akan melihat benteng kokoh, bukan benteng pemalu. Bibirku langit dan kakinya pada pukul enam sore, atau teluk yang ditakdirkan tidak dipeluk sempurna. Lekuk tubuh bibirku mencibir dua danau di atasnya, tetangga yang tidak pernah saling mengunjungi, sepasang kesepian. Masa depan mataku adalah kemarahan, juga keramahan, tempat cinta terjatuh. Suatu hari kelak, kau akan mengatakan hal indah tentang mataku. Mataku kegelapan yang mengenakan bintang-bintang tidak mati. Gelap seperti dasar lautan. Seperti pertanyaan yang menolak semua jawaban. Mataku menjemunyikan rahasia, termasuk dari dirinya sendiri. Aku menjengkeram kepala dan wajahku. Menyerankannya pantang menyerah. Hidungku, jalan sempit dan datar. Aku mewarisi keterbatasan. Modal baik bagi petualang. Aku menelusuri garis leher hingga pinggang. Tebing gunung. Para pendaki belum pernah kesana. Lenganmu masa depannya. Juga payudaramu. Kau akan kelelahan menanjak ke puncak. Di bawahku akan dibangun perusahaan dan rumah tempat seorang perempuan pelancong akan mampir. Juga tempat kita berbulan madu selamanya. Meski sudah kuat, tubuhku masih ingat aroma rahim ibu. Segera akan datang. Kau menawarkan rahim. Berparfum merek lain. Jahat. Dan murah senyum. Tungkai kakiku sepasang pohon. Berdiri di kiri. Dan kanan jalan bersemak. Rimpunan yang akan mengembalikanmu ke rahim ibu. Aku remaja tiga belas tahun. Berdiri telanjang di depan cermin. Tubuhku negeri asing. Masih masa lalu. Menunggu masa datang kau. Terima kasih telah menonton.